Subdit Kamnek Ditreskrimumpolda Jatim tangkap 4 orang yang terlibat mafia bola pada Liga 3 PSSI Jatim. Tidak pidana pengaturan skor pada pertandingan Liga 3 PSSI Jatim antara tim sepak bola Gresik Putra FC dan NZR Sumber Sari dan pada pertandingan Gresik Putra FC versus Persema Malang. Diketahui, 1 orang berinisial HP masih masuk dalam daftar pencarian orang. Subdit Kamnek Ditreskrimumpolda Jatim tangkap 4 orang yang terlibat mafia bola pada Liga 3 PSSI Jatim. Tidak pidana pengaturan skor pada pertandingan Liga 3 PSSI Jatim antara tim sepak bola Gresik Putra FC versus NZR Sumber Sari dan pada pertandingan Gresik Putra FC versus Persema Malang. Diketahui, 1 orang berinisial HP masih masuk daftar pencarian orang atau DPO. Aksi kejadian swap itu terjadi pada 14 dan 15 November 2021 di Kota Malang. Hal tersebut diungkapkan Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Diremanto bersama Ditreskrimumpolda Jatim Kombes Totok Suharyanto didampingi Kasubdit Kamnek AKBP Ahmad Taufiq Rohman dalam konferensi persnya pada Rabu 16 Maret 2022. Keempat orang tersangka kasus dugaan pengaturan skor dan swap pada kompetisi sepak bola Liga 3 Zona Jatim itu masing-masing Bambang, Suryo, Dimas, Yopi, Perwiran, Nusa, Imam, dan Ferry Afrianto. Barang bukti yang berhasil diamankan usai hasil pemeriksaan laboratoris terhadap HP dan memory card. Surat Putusan Komdis PSSI Jawa Timur No. 001 dan 002 Garing Komdis Garing PSSI Jatim Garing X1 Garing 2021 tanggal 19 November 2021 7 handphone, 8 sim card, dan 4 memory card Atas perbuatannya tersangka di jerat pasal 2 Undang-Undang No. 11 tahun 1980 tentang tindak pidana swap berbunyi barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut dengan kepentingan umum di pidana karena memberi swap dengan pidana penjuara selama-lamanya 5 dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.